Intro Minta izin bu ya, minta nasihat dari bu ya hukum cerai rapah yang semua dipasrahkan ke pengacara mohon maaf ini korbannya bukan hanya saya biasanya seorang istri kalau pergi ke luar negeri kalau sudah punya uang tinggal bayar pengacara dan dengan alasan yang dibuat-buat jadilah perceraian itu di daerah kami celacap sangat banyak bu ya biasanya pihak suami dapat surat dari pengadilan agama dengan tuduhan yang dibuat-buat di telpon gak diangkat lah gak dikasih nafakah lah dan itu tuduhan palsu mohon nasihat dari bu ya baik, seorang istri yang minta cerai dari suaminya tanpa ada alasan yang benar dan sesungguhnya maka dia melakukan tusa gede, tusa besar tidak akan mencumbau surga kalau ada seorang perempuan minta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan maka haram baginya adalah surga maksudnya apa? dosa gede ya menyedihkan hikmah Rabbaniyah hikmah Allah mijak Allah yang mahatau tentang makhluknya kenapa hak cerai diberikan kepada kaum pria karena wanita adalah dengan kelembutannya karena sesuatu yang lembut itu gampang mudah lembut sehingga ada wanita kalau punya masalah sedikit itu langsung minta cerai padahal kalau dia kalau dia berhenti sejenak saja esok pagi suruh nunda-nunda keputusan esok pagi gak jadi cerai banyak wanita semacam itu seandainya hak cerai itu diberikan oleh Allah kepada kaum wanita itu langsung bubar sepernikahan makanya kalau ada laki-laki gampang mencerai itu jadi perempuan itu dan ini bukan naib loh bagi perempuan kalau punya sifat seperti itu karena memang kelembutan hatinya hanya setelah tahu sifatnya seperti itu lembut hati hendaknya dibaringin dengan kecerdasan jangan gampang minta cerai jangan digampang minta cerai nah ini dosa besar satu yang kedua adalah perceraian yang dilakukan oleh seorang istri dengan cara meminta kepada mahkamah bisa diartikan seperti khuluk membayar kepada pengadilan untuk mencerai mengatur perceraiannya minta dibatalkan oleh pernikahan apakah khuluk membayar kepada suami atau dia mengurusi ke mahkamah untuk diselesaikan selagi keputusan pernikahan itu dikeluarkan oleh hakim yang benar sah biarpun hujahnya sang istri dengan hujah dusta yang dosa ya istri tersebut tetap sah percariannya uang ditentukan diputuskan oleh hakim ya urusannya dengan Allah dong gak akan bahagia perempuan seperti itu kemudian yang ketiga adalah banyak perempuan itu di saat diberi oleh Allah kelebihan kekayaan bukan menjadikan indah rumah tangganya tapi menjadikan dia sombong sehingga kesombongannya inilah yang menjadikan dia ingin segera mengambil keputusan dia akan punya permesalahan karena dia bisa membayar hakim lalu dia menceraikan dirinya sendiri ini yang banyak makanya hati-hati wanita karir sangat mudah untuk bercerai maka kami sering sampaikan bagaimana hukumnya wanita karir asalkan dia menuhi syarat-syarat berikutnya gak ada masalah pekerjaannya terhormat ya kan atas izin sang suami haknya suami tidak sampai dikurangi dan sebagainya yang terakhir sehingga kami berikan syarat yang terakhir adalah pastikan dia semakin tawaduk bukan semakin sombong sebab seorang istri di saat mulai mendapatkan riski mulai wah ini sehingga banyak mohon maaf ini anda menyaksikan mendengar banyak yang gampang menjadah adalah yang banyak duit setelah bercerai dia susah mencari pasangan lagi makanya jangan gampang mentang-mentang punya duit langsung minta cerai gak begitu hidup kan tadi sudah kami sampaikan di awal pertemuan tentu ada permasalahan apalagi permasalahan ini harus kita persiap untuk kita selesaikan bukan setiap ada permasalahan langsung minta cerai ingat wahai wanita karir jadilah ada wanita karir seperti yang ada pada zaman Nabi SAW wanita karir pada zaman Nabi kisahkan yang wanita karir yang punya suami fakir ngaduk pada Rasulullah ya Rasulullah suamiku fakir gak pernah ngasih nafakah kepada aku karena gak punya apa-apa Nabi memberikan jawaban keadilan Islam kalau memang suami tidak pernah memberi nafakah kamu berhak minta cerai oh gak enak banget karena suami gak pernah memberi nafakah ada pilihan lagi ya Rasulullah ya ada kamu yang memberi nafakah kepada suamimu dan anak-anakmu maka kamu dapat teman pahala double malah sedekah pahala nyenangkan suami maka wanita tersebut karena dia cerdas dia berkata ya Rasulullah biarkan kami yang memberikan nafakah kepada keluarga kami dan kami mendapatkan pahala double nah ini seorang wanita cerdas begitu cuman kadang di saat diberi oleh Allah sedikit rezeki mestinya kan kekayaan yang didapat seorang istri untuk berbahagia dalam rumah tangganya tapi ternyata semakin dia punya uang semakin mudah minta cerai ingat perhatikan ini kenapa imam laki-laki memang dia harus bisa ngayami kalau imamnya perempuan saya menang-menang dia bukan karena apa karena mohon maaf kalau anak sesuatu yang lembut kena gesekan sedikit gampang kerah bukan karena kejelekan justru ini kelebihan wanita ini sehingga dia lain berani menyusui anaknya menyedot ingus anaknya itu kan kelebihan cuman kalau menurut akal kan gila ingus kok diingus disep itu sebagainya cuman Allah beri kelebihan itu akan tapi kelebihan ini kalau tidak pada tempatnya menjadi seperti kekurangan kasih sayang lembut kasih sayang seorang istri lembutnya sifat ringai perilaku seorang istri ini menjadikan gampang menerima beban itu gak kuat bukan gak kuat berat sehingga apa bermasalah pisah aja makanya gampang kita cerai saja sudah aku pulangin saja orang tuaku padahal kalau tunggu esok hari gak akan ngomong begitu lagi jadi kami sampaikan kepada anda wahai para wanita disaat Allah memberikan kepada anda kelebihan riski maka justru jadikan itu untuk naik pangkat di hadapan Allah dengan cara semakin hormat dan tawaduk kepada suami kalau kunci ini dipakai susah perceraian terjadi tapi jadi masalah akhirnya apa suami pengangguran makan saja tidur dan sebagainya maka di saat seperti itu mudah seorang istri minta cerai memenceraikan dirinya karena dia punya duit untuk bayar dan seterusnya disisi lain hakim kalau menceraikan istri dengan alasan yang palsu tidak dilacak terlebih dahulu dosa dia biarpun perceraiannya adalah sah karena dia sebagai seorang hakim tapi di hadapan Allah kan dosa dia menuruti suatu yang tidak jelas baik inilah yang bisa kami sampaikan jadi para wanita tolong tingkatkan ketua aduan disaat Allah memberikan kepada mu harta yang melimpah justru jadikanlah itu sebab anda semakin dekat kepada kepada suami semakin hormat kepada suami jangan biasa dengan dengan kesombongan karena itu menjadikan sebab perceraian jadi coba kalau perhatikan kasus perceraian biasanya wanita beri kelebihan riski sehingga seenaknya sendiri oh rugi dia gak akan berkah Masya Allah dan dia akan merasa kalau calon suaminya yang baru pun kalau tahu sifatnya begitu gak akan mau dia akan tapi akhlak yang mulia jangan sombong pernikahan itu adalah indah indah tidak harus dengan uang baik itu saja suami kalau mengesua istrimu istrimu seperti itu kalau anda cuman permasalahan kadang suami itu gak tahu diri bisa saja alasannya benar suami sudah nerima duit gak terima kasih gak murah-murahin duit gak tahu lagi apalagi sampai nakal nah ini suamimu deh lah apa ini kenapa ada yang aduk kepada kami seorang istri berkata bu ya suami saya saya kirim duit terus saya kerja di luar negeri tapi Masya Allah bu ya aduh luar biasa suami saya begini dan dia ngakui kalau dia begitu pertama gak akhirnya banyak orang tahu yang gak bisa mengelak akhirnya betul ini suami gak tahu diri dong sudah istri yang suruh bekerja dia yang menghabur-habur kayak begini ya layak untuk ditinggalkan karena apa dianya memang gak benar maka kepada suami hendaknya juga tahu tidak kalah tahu sering minta maaf pada istri karena yang berdapat adalah istri membesarkan hati sang istri dan seterusnya akan indah baik saya Masya Allah terima kasih dan tadi kepada hambaul yang bertanya semoga bisa memahami setelah anda menyaksikan video ini jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad salallahu alihi wa alihi wa sahbihi wa salam